Intro Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman merupakan lembaga eksekutif di bawah naungan Fakultas Pertanian. Menjadi seorang mahasiswa merupakan anugerah yang tidak biasa. Gelar maha atas siswa hanya dimiliki 3,5% dari seluruh pemuda di generasi yang sama yang dapat merasakan dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, gelar mahasiswa merupakan kebanggaan yang diharapkan mampu menjadi aset besar bangsa. Dan setidaknya ada 3 fungsi mahasiswa. Yang pertama, agent of change. Yang kedua, social control dan iron stock. Dan benfa per tahun mul, selama beberapa dekade terakhir, selalu konsisten, terus mewadahi mahasiswa Fakultas Pertanian untuk menjalankan 3 peran penting mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, selama konflik agraria masih belum teratasi, petani masih bagaikan anak tiri di negara agraris, dan korupsi masih menjadi tradisi. Maka selama itu juga, benfa per tahun mul akan selalu berdiri tegap menjadi oposisi pemerintah. Selain itu, benfa per tahun mul juga berfungsi sebagai jembatan atas kepentingan mahasiswa kebirokrat Fakultas Pertanian, seperti mengawal UKT mahasiswa, administrasi kampus, serta kebijakan kampus, dan menyediakan wadah, minat, dan bakat untuk mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Dan di tahun 2021, benfa per tahun mul dipimpin oleh Syamsia Satra Agro Ekoteknologi 2018 dan Hari Setionogroho Teknologi Hasil Pertanian 2019 dengan membawa narasi generasi baru, energi baru yang dipersembahkan untuk pertanian Indonesia. Dan saat ini, benfa per tahun mul bergabung dalam satu aliansi pergerakan mengawal isu internal, yakni jaringan advokasi Mula Warman, dan dua aliansi pergerakan eksternal, yakni forum perempuan Mula Warman dan Garuda Mula Warman, serta satu aliansi nasional, yaitu Ikatan BEM Pertanian Indonesia. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!